Berikut ini cara untuk mengaktifkan OTG di HP Oppo atau USB OTG. Jadi kalau kita misalnya memasukkan USB Play Disk, Keyboard ataupun mouse itu tidak akan bisa langsung terbaca karena harus mengaktifkan OTG. Caranya berikut ini kalian buka pengaturan, pengaturan sistem, kemudian disini ada cari, ketik OTG. Nah itu ada koneksi OTG. Bisa kalian langsung aktifkan atau kalian bisa dari pengaturan ini gulik ke bawah, pilih yang namanya pengaturan sistem. Nah disini ada OTG, aktifkan. OTG itu dia bisa mati secara otomatis setelah 10 menit ketika tidak ada koneksi kabel OTG atau USB OTG disini. Jadi tidak perlu dimatikan lagi setelah kalian aktifkan karena otomatis mematikan sendiri. Itu saja semoga bermanfaat.